Halo teman ngulik, ketemu lagi di ruang ngulik dengan saya Ari Dimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja Halo teman ngulik, ketemu lagi dengan saya Ari Di channel ruang ngulik, dimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja Buat teman-teman yang belum sempat subscribe, subscribe dulu Subscribe, like, comment, and share ke semua medsos teman-teman Teman ngulik, hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang seringkali dialami oleh kehidupan kita sehari-hari Dan banyak sekali kita dengar hal-hal seperti ini Contoh sederhana nih, misalkan ada penawaran mengenai bisnis atau apapun Nih contoh, bisa juga refreshing ya gak cuma bisnis Nih salah satu contoh pada waktu kita kumpul-kumpul Seringkali kita bilang, eh teman-teman ayo kita ke puncak yuk Mumpung kita lagi kumpul, kesempatan jarang nih Kesempatan cuma sekali gini aja Kita lagi kumpul, ayo kita jalan-jalan ke puncak Contoh yang refreshing Yang kedua mungkin gini, bro nih mumpung kondisi lagi seperti ini Kita coba jualan ayo Mumpung, inget, mumpung Kali aja ini adalah kesempatan kita Yuk ambil kesempatannya, jarang gelar Kesempatannya gak akan datang lagi Teman ngulik, disadari atau tidak kita sering banget bilang Ayolah ambil kesempatan, kapan lagi kesempatan cuma datang sekali Nah, hal ini yang kita obrol Apakah kesempatan itu cuma datang sekali? Menurut teman ngulik, apa bener begitu? Kesempatan cuma datang sekali? Teman ngulik, saya termasuk salah satu orang yang bilang bahwa kesempatan itu datang berkali-kali Kenapa? Misalnya nih, misalnya gini Pada waktu kita ditawarkan untuk jualan masker nih Pada waktu era pandemi kemarin, beberapa bulan yang lalu Pada waktu kita ditawarkan masker, beberapa bulan yang lalu kita bilang Ah, enggak deh, kayaknya belum untuk sekarang Terus, selang berapa waktu ada teman kita lagi yang nawarin Yuk, kita jualan masker yuk Terus kita bilang, saya pikir-pikir dulu deh Nah, teman-teman percaya atau tidak Orang yang menawarkan teman-teman tadi, dia udah melakukan hal yang sederhana Dia hanya melakukan hal itu Dan coba teman-teman lihat Ternyata, orang yang menawarkan teman-teman tadi untuk jualan masker Dia sudah mendapatkan hasilnya dari jualan masker Contoh kedua Misalkan, ada teman yang nawarin bisnis A Saat itu, kita belum tertarik Di selang waktu yang lain, ternyata ada teman lagi yang menawarkan bisnis yang serupa seperti bisnis A Ternyata, kita malah bilang, sorry bro, kayaknya aku mesti pikir-pikir nih Kita mau cari duit dulu deh Nah, teman-teman sekali lagi Teman kita yang melakukan bisnis itu, yang sudah melakukan bisnis itu Ternyata hari ini sudah mendapatkan hasil yang bagus Dan hasil yang baik Teman ngulik, gini Ternyata, disadari atau tidak Tuhan memberikan sinyal yang unik ke setiap orang Hanya saja, mungkin sinyal itu tidak ditangkap oleh kita secara maksimal Kita yang belum peka bagaimana menangkap sinyal-sinyal yang baik yang diberikan oleh Tuhan Teman ngulik, percaya deh Dengan contoh yang tadi, ternyata memang kesempatan itu datang berkali-kali Yang mahal adalah Waktu kapan kita mengambil kesempatan itu yang akhirnya akan merubah hidup kita Hidup kita semua menjadi lebih baik satu atau dua tahun ke depan Teman ngulik, sering terjadi di antara kita pertanyaan-pertanyaan yang gampang nih Misalkan, pada waktu kita menjelang akhir tahun nih Di bulan Desember biasanya Pada waktu kita memasuki bulan Desember Banyak di antara kita yang bilang Wow, bro, sis Kita udah lakukan ini dan kita sudah jalani satu tahun loh Dari Desember kemarin sampai Desember sekarang Ternyata, apa yang terjadi? Kita masih belangsak juga Kenapa? Udah setahun kok kita masih jalanin begini-begini aja ya? Nah, teman ngulik Kedalam kondisi seperti ini Coba deh, kita sama-sama runut mundur ke belakang satu dua tahun ke belakang Apa yang kita lakukan? Kalau yang kita lakukan sama dalam satu tahun mundur ke belakang Ya nggak boleh protes kalau hari ini hasilnya begitu-begitu aja Teman ngulik Hal yang paling penting adalah Kalau kita melakukan satu hal yang berbeda Pastinya kita akan mendapatkan hal yang berbeda Sekedar mengingatkan nih buat saya, buat kita semua Apa saja yang kita lakukan satu tahun, dua tahun mundur ke belakang Hasilnya kita akan terima hari ini Benar Nah, kalau kita lakukan A Hasilnya juga pasti akan A Kalau mau hasilnya B atau C Ya ayo kita semua melakukan A plus B Dan pastinya akan kita mendapatkan satu perubahan di satu atau dua tahun ke depan Jadi mulai sekarang Gunakan waktu kita yang baik Lakukan hal yang berbeda Untuk mendapatkan hasil yang berbeda di satu tahun ke depan Teman ngulik Kesempatan tidak hanya datang sekali Kesempatan datang berkali-kali Kesempatan itu Seperti pintu yang tidak pernah dikunci oleh Tuhan Pintu itu ada dan tidak dikunci Tinggal kita masuk ke dalamnya Dan lihat apa yang terjadi Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kita Dan sampai ketemu di ruang mulut berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!